Berangkat, langsung aja kita pake jazznya Iya dong? Dan jazz yang sama kita pake Gak panas itu pak Kan tinggal dicopot kalo panas Iya sih Jadi pake lagi Meja putih Yang diganti dasinya aja biar liatan variatif Aduh buat temen-temen nih Bapak Eh atau yang nanti disana ngeliat Mas Emil Kok kemejanya yang kemarin putih Sekarang putih lagi Iya itu bukan baju yang sama tenang Udah diganti kok udah diganti Jadi tanggal 7 bajunya Berarti kamu gak liat jari apa? Di perikin juga bisa Iya bener Suami aku Aduh Biar agak cerah sedikit Ini tuh udah malem guys Dan anak aku udah tidur Aku tuh mantuk sebenernya Tapi nungguin Bapak ini yang jadwalnya gak jelas banget Jadi malem ini temenin aku Aku packing karena Mas Emil mau ke Nairobi Nairobi Kenya Eh Jauh kali Pertama kalinya ke benua Afrika Tuh Ini pertama kali sayang kamu Ini tantangan kamu Gak mau Aku mau ngomel dulu Ish Bukan tantangan itu mas Ini ada sebabnya Bukan karena selera pribadi Enggak Enggak Lalu tetep harus pantas di Omeli Dulu kamu itu Ayo sini Coba kelakuan bapak-bapak ini ya Dia tiba-tiba ribut mau minta beli Koper baru Aku gak tau deh Aku tadinya tuh curiga apa kopernya Size nya gak ada yang Ini Karena kan dia solo trip kan Size nya terlalu besar Atau terlalu kecil Mungkin nyari ini Atau jangan-jangan karena warnanya Karena si mama ini kan nyari koper yang Ngedreng-nggedreng Jadi kalo misalnya lagi ke luar kota Keluar negeri Itu kan kita gampang dari jauh Oh itu koper suwit Tau-tau dia dateng Yang dateng secuprit ini Coba Terus maksud Ngana Ini udah yang terbesar untuk cabin Gak bisa lebih besar lagi katanya Masa sih Ini size 20 emang 20 inch Kayaknya bukan 20 inch deh Ini 20 inch Are you Shah? Iya Nah Ada penjelasannya Oh iya Coba berdiri Sama Oh dia lebih extreme ya Tingginya sama Tingginya sama Alhamdulillah ya Allah Cuman di mata Di mataku ini banget Cili men Terus kamu bakalan pergi berapa hari? Perangkat besok Mhmm Sampai Balik Eh balik dari sana Jumat Oke Oke Alasannya apa kamu beli ini? Jadi Kucil banget I was not expecting this Jadi Kalau misalnya Kalau misalnya Milih penerbangan yang udah direkomendasiin dari airline nya Transitnya 11 jam Nah pas ngintip-ngintip ternyata ada penerbangan yang belakangan Dari Jakarta ke Dubai Tapi transitnya 4 jam lebih lah Takutnya bagasinya nyangkut Makanya lebih aman pake cabin Iya sih Tapi kamu berapa hari? Nih tinggal kita hitung Berangkat Langsung aja kita pake jazz nya Iya dong? Iya Dan jazz yang sama kita pake Gak panas itu pak Kan tinggal dicopot kalo panas Iya sih Koboy banget ya Kan gak ada yang outdoor selama perjalanan Iya oke 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 Iya dong Jadi berangkat pake jazz yang sama yang akan dipake sepanjang di sana Oke Itu udah menghemat ruang dari sini ya Koboy banget begini kalo bini nya gak ikut ya Dulu waktu aku kurya di Oxford Tapi kan anda masih muda waktu itu Aku udah bapak bapak Bawa cabin bisa Malah seminggu Yuh Seminggu loh disana Aku dengernya ini sakit pala Kalo ini karena perjalanannya aja Agak lama Iya memang Tapi kalo apa Yang bikin lama tuh perjalanannya Kalo itu Kalo Di ini kan disana cuma 3 malem 3 malem aja 6 ke 7 7 ke 8 8 ke 9 Dan di goho Dan goho Ini bajunya boleh silahkan Ini tuh hari ini kita tidur di bawah Di kamar anak-anak Jadi makanya aku packingnya Sekalian aku udah siapin Masa mil tinggal luncuk Ini udah bener belum bajunya Nah Nah Tapi aku mau bobor disitu Makanya kita di bawah Terus hanya kamu disana tuh Disana tuh nanti agenai apa aja sih? Jadi ini Tadinya juga masih bimbang pergi apa engga Nah Karena Ya karena kan Ya jauh Berarti itu banyak kerjaan disini Iya Tapi ternyata Ini kongres UN Habitat Yang diselenggarakan 4 tahun sekali Oh 4 tahun sekali Namanya UN Habitat Assembly Iya Makanya Waktu itu ternyata Eksekutif Direkternya UN Habitat Berkirim surat Suratnya Suratnya Nyampe juga ke KBRI Kedutaan Besar kita Kedutaannya Berkirim surat ke Menteri-menteri Dan Menyampaikan bahwa ini penting Kebetulan Kebetulan Aku juga Menjabat Sebagai President Yes Ada yang tau Ada singkatannya Coba Eastern Regional Organization For Planning and Human Settlement Settlement Yes Aku takut berlibat Bahasa Indonesia nya Perorganisasi Permukiman Wilayah Timur Wilayah Timur itu artinya Asia sama sebagian dari Pasifik Iya Itu Jadi Karena ini 4 tahun sekali Sebagai President Europe Ya Ketikanya Kita harus hadir juga Plus mewakili Sebagai Pemerintah Daerah Jadi Pemerintah Daerah Jadi undangannya tuh Tanggal 7 Jadi pembicara di High Level Dialog Kita bicara Mengenai Isu-isu permukiman Dunia Terus Tujuannya apa Supaya Bisa jadi rujukan kebijakan Jadi Di High Level Dialog itu Kita juga Bisa Memperjuangkan Agar ada kebijakan Yang didukung secara global Jadi Suara yang didengar itu Bukan hanya dari Kementerian Tapi justru dari Pemda Sama dari Civil Society Dari Pakar Ini kan organisasi pakar Dan praktisi Human Settlement Dulu tuh Yang jadi Presidennya Itu Ada Menteri Dari Permukiman Di Malaysia Terus Wakil Menteri Infrastruktur Di Korea Terus Juga di Australia Ada State Minister Juga Nah Terus Kan tahun lalu Aku yang Kepilih Jadi harus menjalankan tugas dengan baik Baru mulai tahun lalu ya mas Ngedabes di Iyap Akhir tahun Irop Irop ini Nah Jadi Aku Pas di-share Schedulenya tuh Ah Jauh-jauh banget Jadi ke Nairobi In the future Kayaknya rencananya Nanti kita juga punya acara sendiri Namanya Irop Regional Conference Setiap tahun Kita jadi yang punya acara Di tahun ini Disepakati lokasinya Itu di Fiji Negara Pasifik Ya jadi Australia San Antik Jauh sih Udah Kayak Ya jauh lah pokoknya Jauh dan aku tuh Ya Allah aku norah Apa gimana ya Mungkin nilai geografinya kurang bagus dulu Ya kan Jadi Hah Fiji Apa itu pas aku jadi di peta Masya Allah Ya Allah kecil sekali Saatidik gitu Cuman keliatannya sih bagus Sama Tenggale gimana Ya Senggale So it was a very very small But I bet it's very difficult Karena Ingin menunjukkan bahwa Kan negara anggota kita macam-macam Negara anggota Europe itu Ada yang negara besar Ada yang negara kecil Semuanya harus dapat perhatian Makanya Disepakati sama Member countriesnya Negara anggotanya Bahwa Tahun ini kita bikinnya di Fiji Nah tapi kali ini nih Pertama kali akan pergi ke Afrika Jadi tanggal 7 bajunya Berarti kamu bisa lihat jerepah Di pregen juga bisa Hidup Silahkan ke pregen Di pregen katanya Kan kamu udah pernah sama anak-anak Udah Ada dong Ada jerepah Ada gajah Ada si Keisha mah inget banget Kalo sama teman safari Soalnya ada kebo yang namanya Keisha Wah? Iya beneran Iya beneran Mama aku senang Iya jadi dia Itu mana namanya Keisha Kan ada tuh tulisannya kan Foto-foto kebo nya Terus nama-namanya Terus dia malah happy Dia malah happy Karena dia ngerasa Wow Hehehe Gitu Kalo burung merak gitu Dikasih nama Keisha Ini kebo Terakhir aku ngeliat kebo di Ngawi Acara Guyangan Jadi kegerbau itu Namanya Emil Banyak gak sih untungnya gak Cuman Mereka lari Terus mereka berenang gitu Di Serai Kamu gak pernah main kebo ya waktu kecil Emang kamu pernah Main Dimana Kamu sekolah alam kan main kebo Ya kita mau bajak itu Naik di atas kebo Kurang bahagia dia waktu kecil Di Jakarta ada kebo Adalah Di daerah Jagakarsa kan jaman dulu masih banyak Sekarang kayaknya udah gak ada sih Koyo eh udah gak ada Kayak Ceng ini 1 sore Jadi tunggu kita urut dulu Tanggal 5 perjalanan Nyampe nya 6 sore Iya Artinya butuh 1 baju untuk perjalanan Begitu nyampe sana 6 sore Kemungkinan malem ada Dinner Reception Either nanti liat moodnya Apakah batik Atau jazz Kalau jazz Ya batik deh Bagusnya pakai Yang putih tetep Oke Karena formal Tapi bawa aja yang hitam Bagi cadangan Ya terus Terus Berikutnya hari besok Nah itu aku jadi Apa Pembicara di High Level Dialog Itu High Level Dialog Itu Pake yang ini Putih Oke Jadi udah 2 nih ya Tanggal 6 tanggal 7 Terus Tanggal Malemnya juga ada Exception mungkin ya Lu bisa pake ini sekali ya Atau mau batik lagi Ya Udah lah batik satu aja Oke Terus Tanggal 8 nya Jadi pembicara di World Assembly of Local Government Oke Itu pagi Jadi pagi lagi Meja putih Yang diganti dasi nya aja Biar diliatan variatif Aduh buat temen-temen nih Bapak Atau yang nanti disana ngeliat Mas Emil Kok ke mejanya yang kemarin putih Sekarang putih lagi Ya itu bukan baju yang sama Tenang Ini baju yang berbeda Kok udah diganti Oke Terus Enggak Bapak-bapak tuh terlalu simple Dress code nya Kalau kita ya mama ya Uh Wah nanti mau ada reception Apa ya Ini Ini pake batik Batiknya kalau reception tuh bagus Enak ya Oh Meja putih ini kan emang Aku punya banyak Karena tiap hari juga suka pakai meja putih Ini hari ini meja putih Tapi ini agak casual Banyak-banyak aja Mas Emil Nah itu tanggal 8 ya Ya Tinggal tanggal 9 Satu lagi ke meja putih Udah Cukup kan Terus abis itu baju keluar Bawa celangan cadangan Dua Satu Yang dipake berangkat satu Kayaknya kedigitan Ini conversation ini harus ditit Gitu nanti Ya Allah apa ya Ini ya Kita kan pergi sendiri Iya bener Soalnya dia ngurusin sendiri sih Garrett cover sendiri kita Kalau dari Indonesia ada yang ikut Dari Indonesia udah berangkat duluan Jadi kita juga masuk delegasi RI Yang disusun Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PU Oke Mereka udah nyampe duluan Kalau saya minta izin Karena masih ada kerjaan di Jawa Timur Besok pagi kita mau bahas mengenai Studi transportasi Surabaya Raya Gerbang Kertasusila Jadi dia mau mengkaji dari mulai Keningkatan kereta Konsep LRT atau MRT Terus digabung sama Apa Hojol Terus sistem bus Bahkan sekarang udah ada transjatim Kita nyebutnya BRT Bus Rapid Transit Itu semua mau di studi Untuk mewujudkan backbone Sistem transportasi Di Surabaya Raya Termasuk Gresik Si Duarjo Bahkan bisa ekstensi Sampai ke lambungan Ini karena dia sendiri kan Aku jadi udah Aku pasangin gini Jadi nanti dia tinggal tarik Disesuaikan aja Oke kan mas? Oke kan? Kayaknya beda warna kan? Beda Hari pertama Hari kedua Aku agak kenal langsung Sebenernya pas Emil tuh ngajakin aku Saya gak mau ikut Kayaknya tuh sebenernya Karena untuk hal-hal seperti ini deh Jadi Dia lebih pikirin Ntar aku disana gimana ya Kan kayaknya udah lama gak ini sendiri Yang bersari-sari Boongan nih Loh ini adalah Aku tadi maksa Aku gak mau Ah itu aneh Dasi boongan Malah justru wah Gue sekarang ini tinggal Ditarik-tarik gini aja tuh Sekarang ngeceknya ini Gak keliatan kok Kalo dari depan Masih kayak dasi kan Ininya kadang-kadang kalo Ditarik kepanjangan Kalo salah Jadi ini sudah sangat membantu Inimu ya Terus Apalagi ya Oh Kaos untuk Tidur malam Jadi kan Tidurnya tanggal 6 ke 7 7 ke 8 8 ke 9 Jadi 3 Kasian 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 Suami aku Ikut aja gak? Hah enggak Anak-anak libur Kalo misalnya kamu pergi Aku pergi kan kisian anak-anak Dia minta mentahnya aja Iya Karena Bayangin gak sih Dengan kesibukannya Mas Emil Mas Emil gak bisa izin lama-lama Jadi kita gak bisa jalan-jalan spending time disana Mas Emil dari pagi sampe sore Pagi sampe sore Bakalan ada acara And then what should I do? Aku pelongo Terus kalo aku jalan-jalan sendiri Aku takut kesasar Gitu Jadi aku malah nanti merepotkan Jadi aku di rumah aja Gitu ya Oke enggak Itu dulu aku udah kapok Soalnya nemenin Mas Emil kuliah di Oxford kan Dia jam 6 pagi aku antar Abis itu udah sampe ntar Kita ketemu lagi Jam 5 sore paling cepat Dan kalo memang beruntung Mas Emil masih bisa Iniin waktunya Kita bisa lunch bareng dulu Memang waktu itu ya Tapi gak ini Jadi aku tuh Ya Allah Ya Allah Oh my god Dan toko-toko tuh Tapi kalo di Nairobi aku gak tau Kalo waktu itu di Oxford Pada tutup jam 6 Jadi Ya Abis itu aku Kota kecil Kota kecil Jadi aku jalan-jalan sendiri Salah makan salah makan sendiri Jadi semua yang formal disini Yes Oke Yang formal semua di sisi yang ini Kira-kira celannya masih bisa tambah satu aja apa enggak? Bisa Belum aja Bentar oke Siap Gitu Singletenya juga udah Satu Singletenya artinya 678 94 Yap Aku kekenangan Saya tuh gak ada Kayak itu Setelan jasnya jalan Oh iya Nanti kan pas berangkat Malah gak apa-apa kan Bebas Bebas Ya udah Lebih dah cukup Aku mau nangis Enggak Dulu aku pernah pake apa? Kantong plastik ya Aku mau nangis deh Ya Allah Kalo laki-laki tuh ya itu Karena very simple dress code Terus abis itu Lu biasa udah penikatan Dulu kantong plastik Kurang aja loh dia Plastik kresek lagi Abis keluar dari mana Pas aku jemput ke bandara Dulu belum nikah Yes Jadi belum disusunin Ininya Terus aku liat dia nenteng-nenteng Plastik Plastik yang dari minimarker itu kan Itu siapa sayang Pas aku liat bajunya dia Baju ganti Sedih banget gak si mama Masya Allah Dan next time ya Next time ya Next time lagi Ini tapi masih pacaran ya Paperback udah naik kelas Astagfirullah Azim Segitunya Dulu dia udah Udah belum ada istrinya Terus dia tinggal sendiri Jadi weekend aja pulang ke mama ya Jadi gak apa-apa ngurus sendiri Jadilah tuh kantong plastik Jadi travel bag Oh my god Aku bilang Agak ngenes ya Ngeliatnya gitu Oke yang formal udah Ini yang penting sisanya nanti aku beresin Siap Thank you Sukses kan? Aku sakit mata Gensinya dipake aja pas berangkat Oh gitu ya Aku bawain kau baju-baju ini Nanti kalo misalnya itu Mau jalan-jalan pas malem Mencoba makan Sana 21 derajat Dan kalo kamu mau pake coat Engga gak usah Atau jaket itu Apa karibu gitu ya 21 oke kan emang minyak ya Engga Cuman kalo malem pasti drop Gue Pake Sudah malem apa Sudah malem Kalo ini pasti kamu kalo sibuk kayak gitu Pasti malem-malem Kamu lapar Kamu apa-apa Kamu jalan-jalan Aku bawain sweater gitu aja Gak ada ntar kan besok berangkatnya Iya Dia takut gak muat Terus aku ngomel gitu Pada intinya Ya kan Oke Ini aku tinggal ngurusin sisanya Yang penting baju formalnya udah Kalo ini mau gampang Oke Eh tunggu Tapi aku hari ini juga emosi Jadi dia kemarin masa ngabarin aku kan Sayang besok aku ke Jakarta Berangkat pagi Tapi malemnya udah nyampe sini lagi Terus aku bilang gini Kenapa balik lagi sayang Kan kamu besok ke Jakarta dulu kan Kenapa kamu gak stay aja Terus abis itu kan langsung berangkat ke Nairobi Kan bolak-balik kayak Kayak gosok kan ya Ternyata besok masih ada meeting dulu ya Ada meeting dulu Panki Tadi kan melihat pengembangan kawasan pesisir Iya Di Jakarta Jadi Itu aku sempet Duk-duk-duk-duk-duk Hah? Gimana sih? Gimana sih? Harusnya lanjut aja kan disana Cuman gak ada rapat besok pagi Dan mau ketemu keluarga lu sebelum pergi ke Afrika Gitu Masa ngapain ketemu? Pers Pers Beneran Masa sih Sama kan jadi bisa bawain itu Beard papa Tapi semua orang di bandara baru beli itu semua Aku udah ngantuk banget nih guys Aku mau tidur Kamu juga butuh tidur Masa ini nanti Satu tugas lagi abis itu Bagi dulu Ada satu acara lagi baru abis itu bisa tidur Kau gak sih yang punya Kau gak sih yang punya Tuh lah azim Dulu ada Ah gak deh Ada gini Aku dulu pernah punya bayangan kan Kalo misalnya dapet calon suami Itu yang TNI gitu ya Atau polisi Aku bilang sama diriku Kira-kira kuat gak ya Gitu kan Pindah-pindah terus Apalagi kan satu tahun dua tahun Pindah-pindah dan sebagainya Kayaknya belum tentu kuat mentalnya Terus Punya Atau calon suaminya dokter Kalo calon suaminya dokter Kira-kira kuat gak ya Malem-malem ditinggalin Apa segala macem Eh dateng lah Suami pujaanku Mas Emil gitu kan Kerjaannya jam 9 Sampai jam 5 sore Terus setiap malem Kalo mau dinner date Pun bisa Eh semakin kesini Kok kayak parah semua ya Tambah parah Gak malem pulang gak jelas Terus pindah-pindah juga Gitu kan Wah ini Bukannya Aku menghindari yang satu Menghindari satu lagi Ini malah dapet semuanya Oh iya Kerti kan Gitu Oke ini aku iniin dulu Sain jangan cape-cape lah Eh nanti pas disana Kamu ini dong Nanti aku jururuh dia Bikin video Tapi gimana ya Kayaknya ada kan Yang disana Bikin video Mungkin bisa ngeliat cuplikannya Nanti disini Thank you You're welcome Thank you yow Betidur With the Potion To me Here's the grave See you . Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.